Mari mendekatkan diri kepada Tuhan melalui tayangan-tayangan Hope Channel Indonesia hanya di Youtube Hope Channel Indonesia Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya Selamat malam bagi para pemirsa Setia Hope Channel Indonesia yang diberkati Tuhan Tidak terasa kita sudah menginjak pada malam yang ke-10 ASI Revival Weeks atau kebaktian kebangunan rohani yang diselanggarakan oleh ASI Adventist, Lehman, Service, and Industries Saya yakin saudara diliputi rasa sukacita dan siap mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan semangat kita meneguhkan harapan kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali Karena Tuhan baik dan Tuhan benar-benar baik pada malam hari ini kita akan membahas satu semangat yang harus kita bawa dari detik ini sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali semangat mencintai Yesus semangat mencintai Allah kita namun ada satu pertanyaan apakah saya mencintai Yesus benar-benar atau saya mencintai diri saya atau dunia saya Roma 8 ayat 28 menuliskan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah orang yang mengasihi Allah adalah orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah baik ada beberapa yang saya mau bawa pikiran kita ada beberapa picture disini yang pertama disitu ada orang kaya orang muda kaya yang datang kepada Yesus dan dia bertanya Rabi apakah engkau bisa berikan informasi kepada saya bagaimana caranya saya mempunyai hidup yang kekal namun pada saat itu Yesus katakan pulang jual hartamu bagikan kembali dan ikut saya namun kita tahu cerita orang muda ini tidak kembali lagi apakah saudara dan saya seperti orang muda ini yaitu memusatkan diri bukan Yesus sebagai prioritas pertama yang kedua bagaimana sebagaimana Yesus berbicara dengan Petrus pada saat itu Petrus apakah engkau mengasihiku dia bertanya tiga kali dan Petrus juga menjawab tiga kali namun di akhir cerita kita tahu bahwa dia mengaku cinta Tuhan tetapi dia seorang pengecut karena pada saat dia ditanya apakah engkau bagian dari pada orang itu dan Petrus katakan saya tidak mengenal dia yang ketiga saudara lihat disana ada Judas Iskariot dia mengaku murid Yesus namun dia ternyata seorang pengkhianat ada seorang Petrus yang pada saat itu hampir tenggelam oleh karena dia berjalan di atas air mengaku beriman tapi ternyata mengandalkan perasaan atau sama seperti seorang Paulus Paulus seorang pencabut nyawa sebelumnya namun dia diubahkan oleh roh kudus dan dia menjadi penyelamat jiwa seperti apakah anda apakah saya orang yang memusatkan kepada diri saya sendiri atau saya pengecut atau saya seorang pengkhianat atau saya seseorang yang selalu menggunakan perasaan lebih daripada iman saya atau saya seorang penyelamat bagi saudara sekeliling saya di dalam kisah para rasul 26 ayat yang ke 20 B melakukan pekerjaan pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu kita semuanya dipanggil untuk melakukan satu pekerjaan namun pekerjaan ini harus sesuai dengan pertobatan kita bukan satu pekerjaan yang tidak sesuai dengan pertobatan kita mari kita bahas satu demi satu apa yang harus dijalankan oleh kita manusia yang mengaku sebagai pengikut Kristus yang pertama adalah willingness apakah ketika saya mencintai Yesus apakah benar-benar ada satu yang pertama kali kemauan mari kita bahas apa arti willingness ini willingness itu adalah Anda harus mati saya harus matikan diri saya sendiri saya memang mempunyai power of choice tetapi apakah saya bisa menggunakan kuasa memilih itu dengan benar saya apakah dikontrol dan apakah saya diubahkan oleh roh kudus itu adalah satu pertanyaan yang luar biasa kenapa karena saudara dan saya lemah dalam kuasa moral saudara dikungkung kekhawatiran saya juga demikian kita juga dikendalikan oleh kebiasaan kebiasaan hidup yang penuh dosa engkau saya juga tidak mampu menguasai pikiran-pikiran dorongan-dorongan hati dan keinginan hati kita kita juga sadar bahwa janji-janji yang kita pernah sampaikan tidak semuanya kita tepati tetapi Tuhan katakan tetapi kau tidak perlu putus asa apa yang perlu kau bahami ialah tenaga kemauan yang sejati inilah kuasa yang memerintahkan di dalam tabiat manusia kuasa mengambil keputusan atau kuasa memilih segala sesuatu tergantung atas perbuatan kemauan yang benar itu yang pertama yang kedua saudara A abandoned evil deeds meninggalkan perbuatan jahat apa itu mari kita lihat bukti bukti kalau saya mencintai Yesus saya harus mempunyai kemauan dan saya harus meninggalkan perbuatan perbuatan yang jahat saya harus melupakan saya harus merubah diri saya saya harus bertumbuh dan saya harus berbuah itu adalah bukti bahwa saya sudah meninggalkan perbuatan saya yang jahat di dalam pertobatan termasuk penyesalan akan dosa dan berpaling daripadanya kita tidak akan meninggalkan dosa itu kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu saudara sebelum kita mengenyahkan dari dalam hati kita tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan saudara dan saya harus paham bahwa dosa itu sangat jahat sangat pusuk ketika kita sadari bahwa ternyata dosa itu sangat jahat maka kita bisa meninggalkan perbuatan jahat itu di dalam Yakubus 1 ayat yang keempat dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun semua kita memerlukan ketekunan ketekunan itu dijalankan setiap saat saudara ketekunan memerlukan komitmen kalau ketekunan itu sudah menjadi bahagiaan kita maka dia akan membuat diri kita matang namun sekali lagi saudara tidak ada usaha yang kita bisa kerjakan dari diri kita sendiri karena kita adalah orang yang berdosa namun kita perlu kuasa roh kudus hal yang ketiga S start sharing a little kalau saya mengaku mencintai Yesus maka yang ketiga saya harus mulai berbagi tentang Yesus dari hal-hal yang terkecil apa itu saudara maka saudara dan saya harus mulai bersaksi saudara dan saya harus mulai bertobat dari hal-hal kebiasaan kita yang terkecil saudara dan saya harus mempunyai kebenaran yang hidup harus mempunyai harapan harus selalu bersyukur itu artinya saya mulai berbagi tentang hal yang berhubung dengan Yesus kisah para rasul 4 ayat 20 jawab mereka percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu kalau saya hari ini tidak percaya kepada Yesus dan tidak mau berbagi bisa jadi saya dan seisi rumah saya tidak berada dalam keselamatan maka hal itu akan membahayakan saudara dan saya jika kehidupanmu sehari-hari merupakan satu kesaksian atas kesucian dan kesungguh-sungguhan imanmu sehingga orang-orang lain diyakinkan bahwa engkau ingin memberikan bantuan kepada mereka maka pekerjaanmu tidak sia-sia kita perlu punya kehidupan kesaksian yang hidup setiap hari setiap saat maka dengan demikian kita mampu membagikan kepada orang lain kita tidak perlu menanti suatu peristiwa yang besar saudara kita tidak perlu mengharapkan kemampuan yang besar kita tidak perlu pusingkan tentang apa yang akan dipikirkan dunia mengenai kita yang penting pergi bekerja untuk Tuhan dari hal yang terkecil kalau saya mencintai Yesus maka saya sudah memulai untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang lain keselamatan orang lain adalah tanggung jawab saya keselamatan saya adalah tanggung jawab saudara ketika kita mempunyai semangat seperti ini maka kita akan saling mengingatkan ketika kita seperti ini maka semangat ini akan memberikan inspirasi bagi saudara dan saya untuk kita berjalan bersama-sama saya tahu keselamatan itu adalah hubungan saya dengan Tuhan pribadi saya dengan Tuhan namun ketika kita berjalan pada jalan yang sama kita perlu mengingatkan kita perlu saling menegur ketika kita melakukan kesalahan itu artinya saudara sedang menyembuhkan saya ketika saya mencintai Yesus saya harus punya kemauan ketika saya mengaku mencintai Yesus saya harus meninggalkan perbuatan jahat saya ketika saya mengaku saya mencintai Yesus saya harus mulai membagikan hal-hal yang terkecil sekalipun tentang Yesus ketika saya mengaku saya mencintai Yesus saya harus menyembuhkan orang yang ada di sekitar saya mereka adalah tanggung jawab saya saudara maka bagaimana caranya saya bisa menyembuhkan mereka saya harus mempunyai pertarakan di dalam kehidupan saya saya harus mempunyai penata layanan saya harus merubah diri saya menjadi seorang pelayan saya harus berdoa saya harus mempunyai empati saya harus menerima siapapun saudara saudara seiman saya yang pada saat ini bahkan merugikan saya membuat saya sakit hati karena satu jiwa sangat berarti di hadapan Tuhan Yesus dalam kehidupannya dia pergi dari rumah ke rumah Yesus pada kehidupannya dia suka menyembuhkan orang sakit Yesus suka memberikan penghiburan kepada mereka berduka dia suka memenangkan menenangkan orang-orang yang dirundung malang Yesus juga suka membicarakan damai kepada orang-orang yang putus asa Yesus meletakkan anak-anak kecil di lengannya dan memberkati mereka Yesus menyampaikan kata-kata damai kepada ibu-ibu yang lelah Yesus menemui setiap bentuk kesusahan dan penderitaan manusia dia melakukan bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk orang lain Yesus adalah hamba Yesus juga adalah makanan dan minuman yang selalu diberikan kepada orang lain dia adalah roti hidup dia adalah air hidup dia pun juga membagikan pengharapan kekuatan kepada setiap orang yang berhubungan dengan dia Yesus sementara pria dan wanita mendengar kebenaran yang keluar dari bibirnya ketika dia berada di dunia ini sangat berbeda dengan dogma dan tradisi yang diajarkan oleh para rabi pada saat itu sehingga Yesus memancarkan pengharapan di mata mereka semua yang mendengarkannya dalam ajarannya ada suatu kesungguh-sungguhan yang membawa pulang sabdanya dengan kuasa yang meyakinkan kisah para rasul 16 ayat 31 jawab mereka percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu sekali lagi ketika kita membagikan kesembuhan kepada orang lain maka saudara kita mencintai Yesus selanjutnya empowering others yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu kalau saya sudah meyakinkan orang lain menguatkan orang lain maka saya akan membuat mereka mempunyai suatu keyakinan yang luar biasa saudara keyakinan kepada apa keyakinan kepada dirinya untuk mengasihi Yesus keyakinan kepada dirinya yang sudah ditebus sudah diampuni dia harus yakin kita harus memberikan keyakinan itu kepada mereka bahwa mereka sudah diampuni sudah diselamatkan kita harus yakinkan kepada mereka bahwa mereka harus melakukan bagiannya sebagai wujud respons mereka atas keselamatan yang telah diberikan cuma-cuma melalui darah Kristus masing-masing kita mempunyai ujian-ujian masing-masing kita mempunyai kesulitan-kesulitan yang berat dipikul godaan-godaan yang susah dilawan janganlah utarakan kesulitanmu di hadapan manusia saudara namun bawakan utarakan kesulitan-kesulitan kita di bawah kuasa Allah di dalam setiap doa kita gunakan lutut kita berdoa buatlah satu peraturan untuk tidak mengucapkan sepatah kata yang meragukan dan mengecewakan jangan sampai orang lain mendengar keragu-raguanmu tentang kuasa Kristus jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain namun ketika saudara mempunyai masalah datang kepada Tuhan selesaikan di hadapan Tuhan dan sampaikan kesaksian itu kepada orang lain jangan sampaikan dukamu kepada orang lain engkau dapat melakukan banyak hal untuk mengembirakan hidup orang lain dan menguatkan usaha-usaha mereka melalui kata-kata pengharapan dan kegembiraan yang kudus jangan sampaikan kepada mereka sesuatu hal yang membuat kita merasa tidak bersemangat umat Tuhan harus selalu bersemangat walaupun terlalu banyak masalah yang dihadapi kita semuanya berada dalam cawan lebur yang dimana sekarang kita sedang dibentuk menjadi emas-emas yang murni 1 Timotius 4 ayat 12 jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda jadilah teladan dalam perkataanmu dalam tingkah lakumu dalam kasihmu dalam kesetiaanmu terakhir dalam kesucianmu itu artinya saya empowering others itu artinya saya menguatkan orang lain deliverance berikan kemauanmu kepada Tuhan dan dia akan bekerja dalam hal ini bagaimana saya bisa meyakinkan orang lain tentang Kristus bagaimana saya bisa menyatakan kepada mereka bahwa mereka mempunyai kuasa mempunyai kebebasan dan bagaimana mereka sudah terlepas dari tubuh yang berdosa ini ketika mereka menyampaikan segala dosa-dosa mereka dihadapan Tuhan dan meminta pengampunan Tuhan mengampuni dan Tuhan akan membenarkan kita bagaimana saya bekerja untuk Kristus bagaimana saya bisa menjadi murid Kristus itu adalah sesuatu yang perlu kita deliver sesuatu yang perlu kita buktikan di dalam saya mencintai Yesus saudara dan saya tidak dapat mengubah hati tidak dapat mengubah hati dengan diri kita sendiri saudara engkau tidak dapat memberikan kepada Allah segala keinginan hati itu tetapi engkau dapat memilih melayani Yesus engkau dapat memberikan kemauan padanya lalu dia akan bekerja di dalam kau dan mengerjakannya semua sesuai dengan keridlaannya dengan demikian semua tabiatmu akan dibawa akan dibawa di dalam pimpinan roh kudus keinginan keinginan kita akan dipusatkan padanya pikiran-pikiran akan setuju dengan dia kalau menggunakan kuasa kita kita tidak akan mampu saudara tidak akan mampu namun serahkan semuanya kepada Tuhan Tuhan tidak akan bisa bekerja roh kudus tidak akan bekerja kecuali saudara membuka hati terhadap Allah kita roh kudus untuk masuk dan membantu kita mengubah hidup kita Roma 6 ayat 22 tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal saudaraku sekalian kita semuanya akan melakukan pekerjaan pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan kita saya bertobat karena saya mengikut Yesus ketika saya bertobat dan saya mengikut Yesus saya perlu dibasuh saya perlu dibasuh dengan darahnya saya perlu dibasuh dengan air yang murni itu supaya apa supaya saya bebas dari segala beban dosa jadi kita sudah mempelajari enam hal cara bagaimana saya mencintai Yesus bagaimana saya bisa merasakan bahwa Tuhan baik dan selama Tuhan baik kalau saya tidak melakukan keenam hal ini yaitu yang kita rangkum menjadi washed kalau saya tidak dibasuh kalau saya tidak dicuci kalau saya tidak dibuat lebih baik lagi maka saya tidak akan mampu untuk mencintai Yesus saya kalau saya ingin mencintai Yesus saya saya ingin merasakan bagaimana Yesus ada dalam kehidupan saya saya bergumul dengannya setiap hari satu mempunyai kemauan dua saya harus meninggalkan perbuatan jahat tiga saya harus mulai berbagi tentang hal-hal tentang Yesus tentang kuasanya tentang perbuatannya saya harus menyembuhkan dan menyelamatkan orang lain saya harus memikirkan orang yang ada di sekitar saya saya harus meyakinkan mereka dengan segala kewibawaan saya tentang kesetiaan saya kepada Yesus dan saya harus mendeliver menyampaikan membuktikan dan memberikan segala kemauan kita kepada Tuhan dan Tuhan akan bekerja ada satu pengalaman yang membuat saya mencintai Yesus saya tahu kehidupan saya tidak mulus saudara saya tahu kehidupan saya bukan satu kehidupan yang sempurna kehidupan saya penuh liku-liku kehidupan saya penuh dosa saya tahu saya tahu saya juga tidak menyadari tidak memahami begitu jelas bagaimana Yesus mengasihi saya saya mempunyai keterbatasan saya tahu juga ketika saya bisa menjalankan segala sesuatu itu tanpa hikmat dari sorga namun pada malam hari ini saudara saya nyatakan kepada saudara saya bisa berdiri pada malam hari ini itu oleh karena Yesus Yesus mengasihi saya dia menyelamatkan saya dari kubangan lumpur yang paling dalam dia mengangkat saya dengan tangannya dan dia katakan aku mau menggunakan engkau sebagai alatku saat ini saudara beberapa kali saya mempunyai kesempatan untuk bisa membagikan firman di segala tempat di beberapa tempat saya bisa membagikan firman itu oleh karena bukan karena kemampuan saya sama sekali tidak saudara namun karena Yesus karena saya berdoa dan saya katakan Tuhan gunakan saya kalaupun saya harus mati hari ini biarlah satu detik yang berguna itu itu oleh karena 59 detik yang sudah saya gunakan dengan baik dan satu detik itu akan membawa saya kepada satu konfirmasi bahwa saya akan tetap berada di dalam keselamatan kita tidak pernah tahu satu detik lagi saudara tapi kita semuanya diberikan 59 detik untuk menggunakan waktu itu bagaimana saudara saya bisa merasakan waktu itu bagaimana ketika saya berada di dalam kubangan lumpur yang sangat dalam saya merasa saya hilang saudara saya benar-benar tidak tahu arah saya sekeliling saya pun saya tidak bisa menyadari dengan tepat apa yang mereka rasakan saya tidak tahu saudara namun yang saya tahu adalah hari itu saya berdosa saya kembali kepada jalannya dan saya ikut jalan Yesus saya tahu segala konsekuensi akan saya alami nah namun yang saya yakinkan Tuhan akan menjawab doa permohonan pengampunan saya karena dia berjanji jawaban tercepat adalah jawaban ketika saya memohon pengampunan dosa sehingga akhirnya saudara saya rela menjadi alatnya dan saya berdoa sampai saya mengembuskan nafas saya yang terakhir saya ingin saya tetap melayani Tuhan saya tahu hari ini saya berkata demikian satu detik lagi pencobaan sudah menunggu saya di depan pintu setan tahu bagaimana kehidupan saya tapi saya juga bisa mengatakan kepada setan saya sudah mempunyai Allah yang besar yang mencintai saya Allah yang baik selama ini yang mengangkat saya menggendong saya dari segala macam kesulitan yang saya hadapi saat ini saudara di dalam kehidupan kita ingatlah bahwa saudara dan saya perlu dibasuh ingatlah saudara dan saya perlu untuk menyerahkan diri kepada Tuhan sehingga segala kemauan itu diperlukan meninggalkan perbuatan jahat itu harus saudara supaya kita semuanya bisa melangkahkan kaki kita dengan langkah yang baru kita semuanya harus memulai kembali lagi saudara memulai membagikan hal yang terkecil sekalipun kita harus menjadi orang-orang yang bisa menyembuhkan sekeliling kita sahabat-sahabat kita kita harus me-empowering others meyakinkan mereka dengan segala kewibawaan dan kesetiaan kita kita harus benar-benar membagikan pengalaman ini kepada orang lain buktikan buktikan bahwa saudara dan saya adalah umat Tuhan yang benar-benar mencintai Tuhan saudara di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-22 karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasu dengan air yang murni biarlah saudara dan saya mulai malam ini kita datang menghadap kepada Allah dengan hati yang tulus hati yang tidak terbebani hati yang tidak mempunyai maksud-maksud motif-motif yang lain tidak terbebani oleh dosa biarlah kita punya keyakinan dengan iman yang teguh jangan menggunakan perasaan saudara ketika kita datang kepada Yesus namun ketika kita tidak lakukan dua hal itu kita tidak akan pernah merasa bahwa kita dibasuh oleh air yang murni kita tidak akan pernah merasakan bahwa kita mempunyai hati nurani yang apa yang kudus namun jika kita mau menghadap kepada Allah dengan hati yang tulis ikhlas dengan keyakinan iman yang teguh Tuhan akan memampukan kita Roma 8 ayat 14 mengatakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah saudara mengaku mencintai Yesus saya juga mengaku mencintai Yesus maka saudara dan saya harus dipimpin roh Allah karena kita adalah anak-anak Allah mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang bertah-tah dalam kerajaan sorga terpujilah namamu malam ini engkau menuntun kami semuanya mendengarkan firmanmu hamba yakin roh kudus ada di dalam rumah kami masing-masing dimanapun kami berada ketika mendengarkan firman ini dan roh kudus sedang mengubah hati kami pikiran kami kiranya Bapak kami tahu tugas kami masing-masing peran kami masing-masing dan kami membuka hati kami supaya engkau bekerja melalui kami jadikan kami sebagai alatmu supaya kami tahu bagaimana kami mencintaimu sehingga dengan demikian kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan kami berdoa untuk pemirsa kami yang mendengarkan firman ini engkau yang akan menguatkan iman percaya mereka engkau yang akan memberkati mereka dengan kesehatan engkau yang akan memberikan kepada mereka kebahagiaan yang sempurna terlebih kesetiaan kepada firmanmu terima kasih Bapak engkau sudah mendengar menjawab doa kami terima kasih engkau sudah mengampuni kami di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati